Persoalannya itu bermula dari Pilkada DKI. Ini jujur saya harus mengatakan. Pilkada DKI 2017? Iya, Pilkada DKI itu secara teoritis, teori apapun di dunia, Ahok harus menang. Kenapa? Didukung oleh Presiden, semua partai politik besar, semua sembilan naga dukung. Tapi kalah. Kenapa kalah? Karena HRS dan 212 turun ke masjid, turun ke Musallah. Dan di situ persoalan bermula. Kolomerat hasil surpai KPK 2019 menemukan bahwa untuk menjadi seorang anggota DPR pusat di Pulau Jawa, kalau dia tokoh, tokoh itu misalnya UAS, A-AGIN, itu minimal 1M. Kalau bukan tokoh, itu minimal 5M sampai 20M. Lantas, dari mana uang mereka? Maka para kolomerat datang kepada mereka. Kami akan menyelesaikan. Anda tinggal terima bersih. Apa tahan prestasinya? Dua. Proyek dan undang-undang. Dan itu kita lihat. Dari 255 anggota DPR itu adalah pebisnis. Maka undang-undang Minerba, undang-undang COVID-19, amanian undang-undang KPK, undang cipta kerja, cipta kerja, itu bulat diterima. Jadi kita lihat itu bagaimana strategi ini. Tapi saya kembali kepada pokok soal. Karena soal pilkar DPR itu, maka disitulah dendam. Maka kemudian dilakukan sistematisnya. Misalnya, berapa kali HRS dicoba dibunuh? Ada data-datanya. Belasan kali. Yang mencoba siapa? Ya, Anda tahulah. Anda tahulah nanti apa namanya. Di dalam buku putih itu nanti kami jelaskan. Nah, kemudian sampai akhirnya... Ini masuk menjadi bagian buku putih, Pak Abulai. Jadi mundur sampai ke DKI? Ya, menurut pengamatan kami itu mulai dari pemilihan gubernur DKI. Sudah itu kemudian dipersekusi, kemudian dikriminalisasi, sampai kemudian beliau harus hijrah ke Mekah. Akhir 2019, saya dengan teman-teman ketemu beliau di Mekah. Beliau perlihatkan buat kami, ada dokumen dari imigrasi Arab Saudi yang mengatakan bahwa ada tekanan dari pemerintah Indonesia agar supaya HRS tidak boleh keluar dari Arab Saudi. Bahkan HRS mengatakan orang Malaysia datang ke sana minta dia untuk pindah ke Malaysia, dijamin di Malaysia. Tapi persoalannya bahwa tidak bisa keluar dari Arab Saudi. Pertanyaannya adalah bahwa kenapa tiba-tiba kemarin itu seperti welcome. Welcome datang ke Indonesia. Seperti welcome kan, tadinya tidak boleh, tiba-tiba. Kemudian itu semua... Itu ada kecurigaan maksudnya dari Pak Rizik Sihab dan juga itu mempunyai kecurigaan ketika merasa welcome itu. Itu menurut kami. Artinya kan ada surat resmi dari imigrasi Arab Saudi bahwa mereka mendapat tekanan dari pemerintah Indonesia. Itu fakta. Kemudian diumumkan secara luas bahwa HRS datang tanggal sekian, acara ini, bla bla bla, ada semua terberita. Kenapa pihak keamanan tidak mengantisipasinya? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.